De Datuan Sebutan untuk orang yang ingin jadi datu Dahulu, untuk menyebut orang yang ngomongnya sedikit-dikit nyerepet mistis dan gaib Orang lambok biasanya memanggilnya dengan sebutan de datuan Ternyata, sebutan de datuan itu berasal dari kata datu datuan Sebutan ini mulai populer pada saat Belanda mulai berkuasa di tanah Lombok Belanda sendiri, seperti kita ketahui bersama, mulai masuk ke Lombok sejak tahun 1894 Belanda berhasil menguasai Lombok setelah berhasil mengalahkan kerajaan Mataram Dalam sebuah perang yang dikenal dengan Perang Lombok 1894 Sejak Mataram runtuh, mutlak kekuasaan dipegang dan dikendalikan oleh Belanda Awal-awal berkuasa inilah, Belanda banyak mendapat gangguan dari beberapa tokoh yang mempunyai banyak pengikut Gerakan ini oleh Belanda dikenal dengan gerakan datu datuan Dalam buku Lombok, penaklukan, penjajahan dan keterbelakangan 1870-1940 Sedikitnya ada tiga gerakan datu datuan yang pernah ada di Lombok Pertama, di tahun 1910, seorang Sundera di Cakra Negara menggabarkan ke seluruh rakyat Lombok Bahwa putramah kota Mataram, anak agung Ketut Karagasem telah hidup kembali Ia menjelma menjadi burung Garuda Dan bersama-sama dengan rakyat Sakra dan Praia, Ketut akan mebebaskan rakyat selaparan dari penjajahan kompen di Belanda Kedua, pada 1920, di Sakra, seorang perempuan yang mengaku sebagai Dewi Anjani telah menjanjikan rakyat Sasak Setelah ia resmi dinobatkan sebagai ratu Ia akan mengembalikan kejayaan selaparan dan mengusir Belanda dari tanah Lombok Ketiga, pada 1927, di Jogat, seorang petani bernama Amak Subikir memproklamirkan dirinya sebagai Jayang Rana Dengan senjata saktinya yang bernama Pelor Emas Ia berjanji akan mengusir Belanda dari Gumi Lombok Dari ketiga gerakan Datu-Datuan itu, yang paling fenomenal dan punya pengaruh besar adalah gerakan Guru Dande Oleh keran, gerakan Guru Dande disamakan dengan gerakan Datu-Datuan Guru Dande sendiri adalah tokoh yang lahir pada sekitar tahun 1870 dan berasal dari desa Kuripan Guru Dande dikenal sebagai seorang yang mempunyai keahlian menyembuhkan orang Selain itu, oleh banyak orang Sasak, Guru Dande dikenal sebagai guru spiritual Akibat dari kepopulerannya, Guru Dande mendapat simpati dan pengikut yang banyak Oleh pengikutnya, Guru Dande diklaim sebagai titisan Raja Selaparan Dan kehadirannya akan memepaskan rakyat Sasak dari penderitaan Untuk melegitimasi itu, ia diceritakan melakukan perjalanan ke Gudung Rijani untuk menemui Devi Anjani Dewi Anjani sendiri bagi orang Lombok adalah sosok astral penguasa Tanah Lombok Setelah melakukan persetubuhan dengan Dewi Anjani Guru Dande mengklaim dirinya mendapat mahkota dan mengangkat dirinya sebagai Raja Selaparang Dengan gelar Datu Selaparang, Nurlimbu Dusta Pandita, Dewa Mas Panji Kimalan Kabar Guru Dande menjadi Raja Selaparang akhirnya menyebar dari mulut ke mulut Pengikutnya pun mulai banyak Setiap kali melakukan pengajian, ratusan bahkan ribuan jamaah datang menyaksikan Guru Dande Bagi rakyat Sasak, terutama kalangan bawah Guru Dande tak ubahnya seorang mesias yang akan membebaskan mereka dari segala penderitaan yang selama ini membelenggu Segera setelah mengetahui gerakan Guru Dande membesar Belanda mulai mewaspadai gerakan itu Tercatat dua kali Guru Dande ditangkap oleh Belanda Penangkapan terakhir terjadi di rumahnya yang berada di desa Anjani Hingga akhirnya pada Januari 1918 Sebuah kapal uap mengatarkan Guru Dande ke Buleleng Sebuah tempat yang dipilih Belanda untuk mengasingkan sang Datu Sejak diasingkan, tidak diketahui lagi kabar dari Guru Dande Sampai kini, sebutan dedatuan pada seseorang masih sering kita temui di masyarakat Sasak Orang dengan panggilan dedatuan punya makna yang negatif Entahlah, stereotip itu sepertinya telah berhasil diciptakan Belanda dan bertahan hingga saat ini Bagaimana dengan sahabat infodusa? Pernah dengar tidak orang yang disebut dedatuan? Jawab di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!